Guna mengoptimalkan pengelolaan dana pensiun, Otoritas Jasa Keuangan OJK meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028 di Yogyakarta Senin 8 Juli. Sentralisasi data peserta, program pensiun baik pensiun wajib maupun sukarela, menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Peta Jalan Dana Pensiun. Selain itu, digitalisasi program pensiun guna memberikan kemudahan dan transparansi akses bagi peserta dana pensiun untuk melihat dana jaminan hari tua ketika telah memasuki masa pensiun. Dalam Peta Jalan Pengelolaan Dana Pensiun terbaru ini juga dibahas regulasi dana pensiun bagi pekerja informal yang selama ini belum banyak diikutkan dalam program-program dana pensiun. Hal ini seperti yang diutarakan Kepala Eksekutif Pengawas Berasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono. Pekerja informal yang penghasilannya tidak rutin dan tidak tetap menjadi target dalam penolahan program dana pensiun. Orang kecil tapi orang-orang yang penghasilannya tidak rutin itu juga menjadi target. Ya, misalnya artis, misalnya artis, kompensi-kompensi. Nah, kita harapkan program penyedia, program pensiun itu punya produk itu. Yang pembayaran itu tidak rutin, tapi dia itu manfaatnya dia terima pada saat dia sudah tidak aktif lagi. Dengan diluncurkannya, Peta Jalan Dana Pensiun diharapkan bisa menjadi arah kebijakan industri dana pensiun yang dapat dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana pensiun agar lebih dipercaya dan berintegritas. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, kantor berita antara, mewartakan. Pernah datangani kompensi...